Terima kasih Pak Sekjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menko PMK, Pak Doni untuk paparannya dan arahannya. Ijinkan saya mendetailkan kebijakan penambahan beberapa hal mengenai penambahan pembukaan sekolah tatap muka di zona kuning dan juga kurikulum darurat untuk masa PJJ ini. Terima kasih, izin dibaparkan. Seperti yang kita tahu, situasi di masa PJJ ini sangat sulit. Begitu banyak tantangan yang dihadapi. Kita banyak sekali guru yang kesulitan mengelola PJJ dan banyak yang juga terbeban dengan harus melakukan penuntasan kurikulum. Pembelajaran waktu juga pun sulit sekali bagi guru-guru memenuhi beban jam mengajar. Dan komunikasi dengan orang tua dengan berbagai macam alasan itu menjadi tantangan yang sangat berat bagi guru-guru kita. Orang tua pun tidak mudah mengikuti dan mendampingi anak belajar. Banyak yang punya pekerjaan lainnya. Banyak juga yang masih harus beradaptasi terhadap anak-anak yang melakukan pembelajaran di rumah. Dan untuk memotivasi anak itu juga banyak yang mengalami kesulitan dan juga memahami pembelajaran dan kurikulum yang bisa dibilang bagi orang tua yang mungkin belum pernah melihat lumayan rumit. Dan bagi siswa, banyak sekali siswa mengalami kesulitan konsentrasi dan merasa berat sekali beban karena banyak sekali penugasan dari guru guna untuk menuntaskan seluruh kurikulumnya dan juga peningkatan rasa stres dan jenuh. Selama ini kami telah melakukan beberapa hal hanya untuk mengingatkan program guru berbagi kita berbagai macam BIMTEK untuk pembelajaran jarak jauh webinar dan penyediaan kuota gratis dan terutama relaksasi BOS dan BOP bisa digunakan untuk kuota siswa bisa juga digunakan untuk peralatan TIK dan juga peralatan persiapan untuk pembelajaran tatap muka. Tentunya kami juga merespon banyak sekali kritik mengenai berbagai macam daerah yang tidak punya akses ke internet berarti kami meluncurkan belajar dari rumah di TVRI dari radio juga di RRI dan tentunya mengoptimalkan rumah belajar dari platform pendidikan online Kemendikbud beserta dengan berbagai macam mitra-mitra lainnya. Berikut. Satu poin yang sangat penting untuk dimengerti bahwa dari semua riset yang telah dilakukan di situasi-situasi bencana lainnya di mana sekolah itu tidak bisa melakukan pembelajaran tatap muka bahwa efek daripada melakukan pembelajaran jarak jauh secara berkepanjangan itu bagi siswa adalah efek yang bisa sangat negatif dan permanen. Ada tiga dampak utama satu adalah ancaman putus sekolah ada berbagai macam anak yang akhirnya terpaksa bekerja dan karena memang kondisi sekolah EJJ tidak optimal dengan koneksi di internet akhirnya mereka putus sekolah dan juga kemungkinan beberapa persepsi orang tua juga berubah mengenai peran sekolah dalam proses pembelajaran yang tidak optimal sehingga ancaman putus sekolah ini sesuatu yang real dan bisa berdampak seumur hidup bagi anak-anak kita. Kedua adalah penurunan capaian pelajar. Kita sudah tahu bahwa PJJ itu tidak optimal dari sisi pencapaian pelajar dan kesenjangan kualitas antara yang punya akses ke teknologi dan yang tidak itu menjadi semakin besar dan kita beresiko mempunyai generasi dengan learning loss, lost generation di mana akan ada dampak permanen terhadap generasi kita terutama bagi yang lebih muda jenjang-jenjang yang lebih muda. Dan tentunya banyak sekali keluar riset mengenai peningkatan kekerasan pada anak dan resiko psikososial dengan stres di dalam rumah tidak bisa keluar, tidak bertemu temannya dan lain-lain. Jadi dampak psikologis, dampak masa depan anak-anak kita untuk melakukan PJJ secara berkepanjangan ini real. Berikut, itulah alasannya kenapa kita harus punya dua prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19 di mana empat kementerian ini sepakat bahwa ada prinsip kesehatan dan keselamatan yang harus kita prioritaskan senantiasa. Tapi juga ada prinsip kedua yaitu apa yang terbaik untuk anak-anak kita dan masa depan generasi penerus bangsa kita juga harus menjadi pertimbangan karena efek daripada bagi yang tidak bisa melakukan pembelajaran jarak jauh juga sangat negatif dan sangat permanen bagi anak-anak generasi kita. Jadinya tidak boleh kebijakan pemerintah itu unidimensional, hanya satu dimensi saja tapi juga harus mementikan apa yang terbaik untuk masa depan anak kita juga. Berikut. Untuk mengantisipasi semua konsekuensi negatif ini kami beserta tiga kementerian lainnya mengimplementasikan perluasan yang pertama adalah ada dua hal. Pertama adalah perluasan pembelajaran tatap muka untuk yang zona kuning. Dan yang kedua adalah meluncurkan kurikulum darurat untuk memberikan fleksibilitas bagi semua peserta didik dan guru penyederhanaan dan bantuan spesifik untuk bisa mengerjakan dan mengoptimalkan PJJ. Berikut. Mari kita masuk sekarang kepada perluasan pembelajaran tatap muka untuk zona kuning. Yang tadinya hanya zona hijau sekarang ke zona kuning. Nah, artinya ada sekitar 43% daripada peserta didik kita di dalam zona hijau dan kuning. Dan banyak sekali mayoritas daripada daerah tertinggal dan terluar di Indonesia ada di zona hijau dan kuning. Untuk itu kita akan merevisi SKB untuk memperbolehkan ya, itu kata kuncinya memperbolehkan, bukan memaksakan memperbolehkan pembelajaran tatap muka dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Dan semua data mengenai zonasi kuning, kuning, hijau, dan lain itu berdasarkan data satuan tugas Satgas Nasional COVID-19. Jadinya ini yang menentukan dan mengkategorikasikan itu semua dari gugus tugas. Bukan di Kementerian Liput. Tapi kita merancu kepada standar kesehatan dan monitoring program COVID-19 yang ada di gugus tugas. Jadi untuk diperjelas bagi yang zona merah dan zona oranye tetap dilarang melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Mereka melanjutkan belajar dari rumah. Tapi untuk zona hijau dan kuning diperbolehkan, bukan dimandatkan, bukan dipaksakan, tapi diperbolehkan kalau berkenan untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Tapi tentunya dengan protokol-protokol yang akan saya diskusikan berikutnya. Berikut. Ya. Walaupun di zona baik dan persetujuan Kepala Sekolah dan Komite Sekolah. Sekolah. Jadinya, mohon dipahami sekali lagi bahwa dengan adanya SKB Revisi ini, bagi yang zona kuning dan hijau itu diperbolehkan. Tetapi walaupun diperbolehkan, kalau Pemdanya dan Kepala Dinasnya atau Kepala Kanwilnya merasa belum siap, mereka tidak harus mulai pembelajaran tatap muka. Dan, kalaupun Pemdanya atau Kepala Dinasnya menentukan mereka siap untuk melakukan pembelajaran tatap muka, masing-masing Kepala Sekolah dan Komite Sekolah boleh memutuskan bahwa di sekolah tersebut mereka belum siap melakukan pembelajaran tatap muka. Dan, satu level lagi, bahkan, kalau sekolahnya pun mulai melakukan pembelajaran tatap muka, kalau orang tua murid tidak memperkenankan anaknya untuk pergi ke sekolah karena masih tidak nyaman dengan resiko COVID, itu adalah prerogatif dan haknya orang tua. Jadi, ini yang harus dipertekankan. Walaupun diperbolehkan di zona hijau dan kuning untuk membuka pembelajaran tatap muka, tetapi bukan artinya harus. Kita masih mementingkan otonomi dan prerogatif terhadap setiap pemerintah daerah, setiap Kepala Sekolah dan Komite Sekolah dan setiap orang tua di Indonesia. Ya, harus dengan persetujuan semua. Berikut. Untuk zona hijau dan zona kuning, pembelajaran tatap muka bisa dilakukan untuk tahap SMA, SMK, SMP, dan SD. Untuk PAUD, hanya bisa dilakukan dua bulan setelah mulainya implementasi tatap muka tersebut. Jadi, kami memilih untuk menunda PAUD karena protokol kesehatan di level PAUD resikonya lebih sulit untuk melaksanakan protokol kesehatan dengan anak umur TK. Berarti untuk yang SD dan SMP dan SMA diperbolehkan kalau mereka kalau Kepala Sekolahnya tentu menginginkan dan Kepala Dinasnya sudah siap boleh melakukan tatap muka. Tapi PAUD tidak dulu kita tunda dulu dua bulan untuk memonitor baru PAUD boleh memulai. Berikut. Untuk madrasah dan sekolah berasrama di zona hijau dan kuning pembukaan dilakukan secara bertahap. Kita lebih hati-hati dengan madrasah dan sekolah berasrama. Kita ada masa transisi selama dua bulan pertama baru kita akan melakukan implementasi kebiasaan baru. Jadinya ini adalah untuk madrasah dan sekolah berasrama. Ada masa transisinya. Berikut. dan untuk SMK sama yang kita lakukan di perguruan tinggi SMK di semua zona maupun perguruan tinggi di semua zona boleh melakukan pembelajaran praktik di lingkungan sekolah. Bukan pembelajaran teori hanya pelajaran praktik yaitu pelajaran produktif yang harus menggunakan mesin-mesin tapi dengan protokol kesehatan yang diperketatkan. jadinya untuk SMK maupun perguruan tinggi di mana ada proyek-proyek praktik produktif yang harus menggunakan mesin harus menggunakan laboratori ini diperkenankan untuk ke sekolah melaksanakan tugas praktik dan produktif tersebut apalagi yang dapat menentukan kelulusan mereka. Ini agar kelulusan masing-masing lulusan SMK kita dan juga perguruan tinggi kita itu terjaga kelulusan mereka terjaga agar tidak terdampak kepada masa depan mereka. Semua pembelajaran teori dan pembelajaran mata pelajaran yang bersifat teori masih harus dilakukan dengan pembelajaran jarak jauh. Ini hanya untuk praktik-praktik produktif mata pelajaran produktif yang membutuhkan penggunaan mesin dengan protokol kesehatan yang ketat. Berikut. Ini mengulang lagi kemarin seperti yang kita lakukan di zona hijau apa saja pada saat melakukan pembukaan pembelajaran tetap muka apa saja standar protokol. Banyak yang mungkin mengira bahwa dengan adanya pembelajaran tetap muka itu seperti sekolah normal lagi. Ini tidak benar sama sekali. sangat berbeda situasi sekolah yang buka tetap buka dengan sekolah biasa pada masa pra-pandemi. Contohnya untuk pendidikan dasar dan menengah semua kelas harus maksimal 18 peserta didik di dalam kelas yang biasanya sampai 36 jadi kapasitasnya itu maksimal 50% untuk semua pendidikan dasar dan menengah dengan jarak minimal 1,5 meter dari satu bangku ke bangku yang lainnya. Untuk SLB sama standarnya tapi maksimum 5 peserta didik per kelas dan untuk paut yang nanti dengan 2 bulan ke depan setelah itu maksimal hanya 5 peserta didik di dalam kelas. Jadinya bahkan kalau sekolah dan pemdayainya sudah siap untuk membuka sekolah pada saat mereka melakukan itu kapasitas itu harus dilakukan mau tidak mau dengan cara shifting dan kapasitas diturunkan secara dramatis terutama untuk SD SMP dan SMA itu 50% jadi mereka harus melakukan sistem rotasi dan bukan hanya itu saja tapi berikut perilaku wajib yang harus dilakukan semua harus menggunakan masker masker pakai non-medis harus melakukan protokol cuci tangan atau hand sanitizer dan tentunya menjaga jarak minimal 1,5 meter tidak melakukan kontak fisik dan juga ada ketetapan bahwa semua warga yang punya mengidap komorbenitas tidak diperkenalkan untuk kembali dulu ke sekolah dan bagi yang memiliki gejala COVID-19 dan keluarga juga peserta didik maupun pendidik tidak boleh diperkenalkan masuk sekolah semua aktivitas yang pra-pandemi itu ada misalnya berkerumpul di kantin melakukan kegiatan olahraga dan ekstra kurikuler dan berbagai macam kegiatan lainnya tidak diperkenankan pada saat ini jadi walaupun melakukan pembelajaran tetap buka tetapi tidak ada aktivitas-aktivitas sosialisasi perkumpulan antara rombel tidak diperkenankan di dalam sekolah berikut dan kepala sekolah wajib melakukan pengisian daftar checklist ini adalah checklist yang kami juga dapatkan dari Kemenkes standar Kemenkes dan gugus tugas untuk checklist kesiapan melakukan pembelajaran tetap buka nomor satu adalah kesediaan sarana sanitasi dan kebersihan nomor dua adalah kemampuan mengakses fasilitas layanan kesehatan ketiga kesiapan menerapkan wajib masker keempat memiliki termogan untuk mendeteksi suhu tubuh kelima adalah untuk memetakan warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di satu pendidikan ya siapa yang belum boleh kembali ke sekolah dan yang keenam adalah kesepakatan beserta komite satuan pendidikan yaitu komite dengan orang tua bahwa mereka akan melakukan pembelajaran tetap buka seperti yang jelas seperti ini standar Kementerian Kesehatan kami menggunakan standar mereka jadi tidak begitu mudah bahkan kalau untuk area yang ingin melakukan tetap buka standarnya sangat ketat dan mereka harus memenuhi checklist ini dan harus dimonitor oleh Pemda untuk memastikan mereka melaksanakan checklist ini sebelum melakukan pembelajaran tetap buka berikut implementasi dan evaluasi pembelajaran tetap buka adalah tanggung jawabnya pemerintah daerah yang didukung oleh pemerintah pusat ini sangat penting bahwa semua elemen dinas pendidikan kesehatan beserta dengan kepala satuan pendidikan para kepala sekolah agar terus berkoordinasi dengan satuan tugas percepatan dengan satias COVID-19 untuk memantau tingkat resiko COVID-19 daerah karena ini haknya Pemda untuk sekarang membuka pembelajaran tata buka ini juga tanggung jawabnya Pemda untuk memastikan bahwa implementasinya dan evaluasinya dilakukan secara efektif dan kami di pemerintah pusat siap mendukung dengan berbagai macam bantuan yang dibutuhkan berbaik dari sisi kebijakan baik dari sisi anggaran dan lain-lain ya tapi harap dimengerti bahwa hak mau buka tatap muka sekolah apa tidak itu ada di Pemda ada di kepala sekolah dan bahkan untuk masing-masing peserta didik ada juga di masing-masing orang tua itu adalah hak mereka untuk menolak berpartisipasi di dalam pembelajaran tatap muka dan jangan dilupakan bahwa kalau indikasi zonanya berubah misalnya ke orangnya ataupun merah satuan pendidikan wajib ditutup kembali kalau zonanya berubah statusnya satuan pendidikan wajib ditutup kembali berikut sekarang kita masuk kepada untuk yang masih melaksanakan PJJ kami telah mempersiapkan kurikulum darurat berikut untuk jenjang paut SD SMP dan SMA SMK kami telah menyusun kurikulum darurat yaitu penyederhanaan kompetensi dasar yang ditunggu-tunggu guru ini adalah untuk semua jenjang terutama untuk SD SMP SMA SMK dan untuk membantu bagian jenjang lebih muda yang lebih potensi terdampak lebih negatif dengan adanya PJJ yaitu yang lebih muda jenjangnya SD dan paut Kemdikbud menyediakan modul pembelajaran spesifik khusus untuk paut dan SD dan berisi panduan untuk guru pendamping yaitu orang tua atau wali dan siswa jadinya ada dua komponen daripada kurikulum darurat ini yang pertama adalah penyederhanaan secara masif kompetensi dasar dan sandar pencapaian dan yang kedua adalah modul belajar spesifik yang bisa dilakukan di dalam rumah untuk jenjang SD dan paut berikut kurikulum darurat itu yang sebenarnya sudah lama ditunggu oleh guru-guru adalah penyederhanaan kompetensi dasar yang mengacu kepada kurikulum 2013 kurikulum darurat ini mengurangi secara dramatis kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran sehingga fokus kepada kompetensi yang esensial dan kompetensi yang menjadi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran ke tingkat selanjutnya jadi ini membiarkan para guru untuk benar-benar memfokus kepada apa yang esensial jadinya bukan melebar tapi mendalam ya dan pelaksanaan kurikulum ini berlaku sampai akhir tahun ajaran nah ini ingin saya tekankan bahwa satuan pendidikan tidak wajib mengikuti kurikulum darurat ini mereka boleh kalau masih merasa nyaman menggunakan kurikulum nasional 2013 silahkan tapi bagi yang membutuhkan kurikulum dengan standar pencapaian dan kompetensi dasar yang lebih sederhana diperbolehkan menggunakan kurikulum darurat dan bagi sekolah-sekolah yang sudah melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri jangan khawatir opsi untuk melakukan penyederhanaan secara mandiri itu masih diperbolehkan dan masih diperkenankan jadi kita fokus kepada yang poin 2 ini sekarang bagaimana menggunakan kurikulum darurat ini sebenarnya apa jadi ini suatu opsi bagi sekolah opsi bagi kepala dinas masing-masing pemda untuk menggunakan kurikulum darurat tidak dipaksakan terima kasih berikut nah ini sekedar ilustrasi beberapa contoh kompetensi-kompetensi dasar permata pelajaran ini mohon diingat ini bukan semua mata pelajaran masih ada lagi mata pelajaran tapi tidak muat di dalam slide ini jadi ini sekedar ilustrasi bahwa besar sekali jumlah kompetensi dasar yang dikurangi untuk menyederhanakan fokus dan agar berfokus kepada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran jadi apa yang kita lakukan di Kemdikbud kita melihat seluruh kompetensi dasar berdasar permata pelajaran dan kami memilih kompetensi dasar yang terpenting yang menjadi foundational atau esensial yang akan menjadi building block atau akan menjadi fondasi daripada pembelajaran berikutnya dan level kompetensi berikutnya dan ini adalah juga kompetensi-kompetensi yang sangat penting untuk memenuhi prasyarat untuk maju ke tahap berikutnya jadinya ini bukannya kurikulum itu dijadikan kurikulum yang lebih tidak baik atau yang tidak terstandard bukan ini kita memilih kompetensi-kompetensi dasar yang terpenting dan memfokuskan dan memberikan hak untuk guru untuk fokus kepada kompetensi-kompetensi itu sehingga di masa yang sangat menantang ini mereka bisa berfokus untuk mendalami kompetensi terpenting dan bukan melebar tapi tidak ada yang menetas jadi lebih baik kita mendalami yang esensial daripada semuanya harus tuntas kompetensi dasar tapi tidak ada yang tercapai dengan cara yang benar berikut dampaknya apa kurikulum darurat ini yang kami harapkan adalah bagi guru tersedianya acuan kurikulum yang sederhana saya terus berbicara dengan berbagai macam guru di daerah dan kepala sekolah di daerah dan mereka selalu menyebut bahwa mereka menginginkan penyederhanaan kurikulum sehingga mereka bisa diberikan kepercayaan diri untuk fokus kepada hal-hal yang esensial hal-hal yang lebih menarik untuk siswa dan juga yang benar-benar kontekstual jadi ini memberikan kesempatan bagi guru-guru untuk tidak fokus kemana-mana kalau semuanya harus jadi fokus artinya tidak ada fokus jadi kita harus memilih dan kesejahteraan psikososial guru bisa meningkat siswa pun harapan kami adalah siswa tidak dibebani tuntutan untuk menuntaskan semua capaian kurikulum yang sampai ini komplain yang saya terima dari begitu banyak orang tua bahwa dikirimin PR anaknya selalu apalagi kalau orang tua itu punya tiga anak di tiga jenjangan berbeda semuanya harus menyelesaikan tugas yang tidak ada selesai-selesainya gitu dengan bimbingan yang minim tapi juga ini adalah disebabkan dengan harus menuntaskan seluruh kurikulum dan guru-guru tidak diberikan kepercayaan diri untuk memilih kompetensi pencapaian yang lebih esensial dan tentunya psikososial siswa harapan kami akan meningkat dan ini akan menyederhanakan kehidupan mereka dan bagi orang tua pun sama untuk mempermudah perdampingan pembelajaran di rumah dan juga menenteramkan situasi atau kondisi yang sangat sulit ini di rumah tangganya ya berikut nah poin kedua adalah untuk paut dan SD kami di KEMDIKBUT mempersiapkan modul-modul spesifik yang bisa dijalankan oleh guru dan orang tua secara independen di rumah dalam masa kondisi PJJ ini modul belajar itu untuk paut fokus kepada bermain adalah belajar itu adalah tema kuncinya agar ini lebih meningkatkan psikosoial meningkatkan kesenangan berbelajar di rumah dan menurunkan kebosanan yang sering terjadi sekarang di bagi anak-anak paut kita dan proses pembelajaran ini dia dalam kegiatan sehari-hari yang konteksual sehingga dia bisa berpartisipasi dengan kegiatan orang tuanya ibunya dan lain-lain dan untuk SD modul ini berorientasi kepada kompetensi esensial yaitu literasi dan numerasi pendidikan karakter dan kecakapan hidup ya ini menjadi area fokusnya yang dilakukan dan kompetensi dasar mencakup berbagai macam mata pelajaran berikut apa yang beda mengenai modul-modul ini dari modul yang sebelumnya yang beda adalah modul ini secara jelas memberikan pendampingan sangat spesifik untuk guru yang menjadi pembimbing aktivitas di rumah ini dan lebih penting lagi adalah modul pendamping orang tua ini memberikan instruksi jelas bagaimana orang tua bisa melakukan berbagai macam aktivitas ini secara detail dengan anaknya dan bagaimana caranya berinteraksi dengan guru dan lain-lain dan untuk siswa diberikan penjelasan dengan cara yang sangat mudah aktivitas apa saja yang bisa dilakukan siswa di dalam konteks rumahnya jadinya yang beda adalah ini konteksnya aktivitas yang bisa dilakukan di rumah dengan yang kedua adalah pendampingan orang tua jelas dan spesifik apa perannya orang tua dan apa yang harus dilakukan orang tua dan juga interaksi bagi guru menjadi sangat mudah jadi untuk berbagai macam guru SD yang telah memilih untuk melakukan kurikulum darurat jika mereka mengikuti modul-modul yang sudah disiapkan ini itu mereka bisa dengan percaya diri bisa memilang bahwa mereka telah memenuhi semua butuhan regulasi di masa kurikulum kita jadinya mereka diberikan kepastian kalau mengikuti dengan modul-modul ini guru-guru itu melakukan hal yang benar dan legal dari sisi compliance dari sisi regulasi dan administrasi berikut inilah satu contoh jadwal pembelajaran untuk siswa kelas 5 dimana kita secara spesifik kalau mengikuti kurikulum darurat ini bisa melakukan berbagai macam aktivitas dari Senin sampai dengan Jumat cerita-cerita membaca mengikuti alur cerita melakukan berbagai macam materi yang dilakukan dengan ibunya dengan ayahnya dan maupun juga dengan kakak adiknya dan semua ini berfokus kepada berbagai macam literasi tapi dengan mata pelajaran yang berbeda-beda tematik dan tema-temanya setiap minggu dilakukan dengan satu tema yang unified atau tema yang bersatu sehingga topik bacaannya dan topik aktivitasnya menyambung tentunya numerasi juga kita kembali kepada konsep-konsep numerasi yang fundamental konsep yang esensial yang menjadi fondasi untuk pembelajaran jajan berikutnya berikut tentunya kami juga menyiapkan paket asesmen bagi para guru-guru yang menjalankan kurikulum darurat tersebut kenapa penting asesmen karena guru-guru harus mengetahui dimana level anak-anak mereka pada saat ini seberapa jauh ketertinggalan mereka di dalam standar pencapaian dan dari situlah guru-guru bisa melakukan segmentasi dan bisa memberikan bantuan khusus bantuan dan waktu yang khusus untuk para orang tua dan murid yang lebih membutuhkan jadinya ini paketnya beserta dengan asesmen literasi dan numerasi untuk menjadikan bimbingan bagi guru untuk mulai di level mana modulnya dan juga siapa siswa yang paling membutuhkan bantuan dia berikut untuk mendukung kesuksesan ini di masa pembelajaran di masa pandemi COVID-19 pemerintah juga melakukan relaksasi peraturan untuk guru bahwa guru tidak lagi diharuskan untuk memenuhi beban kerja 24 jam tetap buka dalam satu minggu ini yang banyak sekali menciptakan berbagai macam keresahan di lapangan mengenai regulasi tersebut jadi guru dapat fokus untuk memberikan pelajaran interaktif tanpa harus mengejar pemenuhan jam dan ini akan memberikan fleksibilitas dalam waktu scheduling dalam berbagai macam interaksi melalui berbagai macam platform dan juga memberikan fleksibilitas dalam bagaimana bisa melibatkan orang tua di dalam proses pembelajaran tersebut berikut untuk slide terakhir saya adalah penting sekali dimengerti bahwa proses ini yang begitu sulit di masa krisis ini harus dilakukan secara gotong royong semua pihak orang tua guru sekolah pemerintah layanan kesehatan dan masyarakat sipil harus bergotong royong untuk memastikan bahwa anak-anak kita ini masih belajar ya masih melakukan pembelajaran tentunya tidak bisa 100% optimal tapi ini membutuhkan benar-benar partisipasi masyarakat ini adalah yang terpenting dan terkenci kita butuh partisipasi orang tua kita butuh partisipasi layanan kesehatan dan berbagai macam masyarakat sipil untuk membantu memastikan bahwa anak-anak kita masih terus bisa belajar dengan sehat dan selamat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam